Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman semoga ada lebatan sehat ya ini kita bisa beli ini spare part laptop ini baterai 840 Elitebook 840 G6 dan ini dari penjualnya harus videokan jadi unboxing harus di video Oke kita langsung aja buka korang semuanya sih ini ya dikasih baut eh baut obengnya nih oke ini obengnya nah ini bagus banget ada dikasih bubble lagi habis dibuka baterai-nya jadi satu paket ini ada baterai sama dikasih obeng udah kelihatan susah ini dikasih tosnya juga oke mudah-mudahan ini berfungsi dengan baik ya terima kasih sekarang kita coba nah ini teman-teman jadi di posisinya itu gak rapet ya ini gak rapet oke kita bongkar nah ini penambahannya silahkan nah ini dia pakai obeng bintang pakai obeng bintang kan posisinya ini sudah melendung ya nah ini dia pakai bintang 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 semua makanya dikasih tos nih mungkin ini kali ya bukanya ya ganti baterai bang nah baterai kemarin harganya 600 ribu oh ternyata bukan bintang kecil ini oke ini ternyata gak bisa ya beda kita mau tulisnya yang dikasih beda setelah dari toolsnya itu ternyata ketemu nih ini toolsnya nih ini dia nih tuh dia bintang aduh ya Allah gak bisa lagi kekeliatan nantinya dia bintang ya tuh bintang dia nah ini sebelum kita bongkar kita lepas dulu nih power yang menempel di tutupnya oke dia bongkar baru kita bongkar bintang bintang dia bukannya kembang atau plus biasa kita pake toolsnya tuh ya ini kalau mau bongkar ya top elitbook ini kalian harus lihat nah ini posisi baterainya sudah kembung ini berbahaya walaupun ini masih bisa berbahayanya apa kita gak tau kan kadar dia bisa top kembung terus melendahkan kita gak tau dan ini sudah ada safety nya ya ada plastik ini kalau melendah itu jadi duduk-duduk gitu tapi sih jauh lah pasti SP sudah memikirkan sisi safety nya buat para penggunaan itu ya sudah melendung 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 oke sekarang kita pasang yang baru ya tadi kita kan terbukanya gitu udah diangkat digeser gini ya sekarang kita kembalikan bagiannya lagi nah ini udah nyantel baru kita pasang dan sesuaikan oke lubang-lubangnya sudah sesuai nah kita tempel ini tuh dari bautnya masing-masing tadi di-e tempel oke ini 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 sama mencangkan jangkuk-jangkuk oke nah sudah mencangkan nah sudah mencangkan tadi tadi powernya ke laptop gue butuh bantuan ini ya tool sini nih buat mencangkan sebab kuku gue tuh gak panjang ya dan gue juga gak suka kuku panjang oke sudah kencang oke sekarang kita tutup kembali nah tutup kembali obengnya ini toolsnya kita pakai push ini ya obeng kembang atau plus nah harus kita mencangkan dulu tanpa misalnya oke oke ditekan-tekan sampai sampai dia rapet nah rapet ini kan tadi bongkar sekarang kita charge dulu oke teman-teman dan akhirnya ini bisa charge dan terisi kita lihat kita lihat lagi ke dalamnya oke charge ya baterainya keisi kita cabut 90% 99% oke mudah-mudahan awet tak tak selamat menikmati